Aksi pencurian kotak amal di sejumlah masjid di Jember, Jawa Timur akhirnya terungkap. Pelaku yang merupakan remaja nekat melakukan aksinya hanya untuk memenuhi gaya hidup dengan berfoya-foya. Pemirsa tindakan Fandi Aditya, warga desa Gugut Rambi Puji, melakukan serangkaian aksi pencurian kotak amal di sejumlah masjid di kecamatan Panti, Jember. Akhirnya terbongkar setelah kepolisian sektor Panti menangkapnya. Aksi terakhir Fandi terekam kamera pengawas di Masjid Al-Hidayah, Desa Gelagah, Wero, kecamatan Panti. Ia terlihat membobol kotak amal masjid yang terbuat dari aluminium dengan menggunakan alat pencongkel. Fandi mengaku melakukan aksinya sebanyak empat kali, di antaranya dua kali di masjid yang sama yakni di Al-Hidayah serta dua masjid di kecamatan Panti lainnya. Uang hasil curian digunakannya untuk berfoya-foya dan nongkrong di kafe bersama dengan teman-temannya. Dalam pengejaran petugas, pelaku bersembunyi di rumah saudaranya. Namun setelah keberadaannya terendus, akhirnya pelaku pindah ke tempat lain dengan menyewa rumah kos. Hingga akhirnya pelaku ditangkap petugas saat akan mengantar orang tuanya. Sudah berapa kali, kenapa memilih masjid? Lebih gampang. Kota amal ya? Iya. Biasanya jam berapa? Jam satu, tengah satu an. Oh, men. Untuk apa ya? Untuk kebetulan. Nah, aku juga merah mengakui bahwa terlapor telah melakukan tindak-tindak pencurian kota amal di beberapa masjid yang ada di wilayah Panti. Yang pertama di desa Pakis, yang kedua di desa Kemuning, yang satunya di Kebang.